Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terbesar-besar? Harus dikecil. Sebetulnya, itu kan dari 2016, undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bupenteri Keuangan, agar dibutuh dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras. Ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terbesar-besar? Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk Tampera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp50 triliun. Jadi, effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya ngesel betul. Saya nggak legewa lah. Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? Rp300 triliun yang lebih? Kamera apa yang isinya? Jadi, kalau misalnya ada usulannya, apalagi DPR misalnya, Buktu A, MPR, Menteri Keuangan, menurut saya bisa dapat dengan Bum Menteri Keuangan juga. Kita akan ikuti. Berarti belum tetap berusaha di situ, Pak? Iya, saya kira iya. Walaupun teleponokasinya tetap jadi, Pak. Walaupun diundang, tetap jadi. Ya, nanti tergantung untuk saya, waktu undang-undang. Kesiapa masyarakat, Pak? Iya. Kesiapa masyarakat. Saya kira, kenapa kita harus saling pertenturan kita mengundang? Kalau dikotong, Pak, soalnya masyarakat juga tergantungan, Pak, sama TAMPR. Apalagi, kan? Dan belum jelas, sebenarnya sosialisasi outputnya sih, Pak. Iya, itu. Yang tidak punya rumah, apakah itu masyarakat? Kalau yang punya rumah, itu sebenarnya sebagai penabung ya, tapi dan bunganya lebih besar dari deposito, kalau dia mau ngambil. Atau nggak sih, sebenarnya sifatnya sukarela ya, Pak? Kalau tabungan kan biasanya sifatnya sukarela apa? Ya, tapi undang-undangnya itu, undang-undangnya menyampaikan, setapa wajib, kalau yang sudah punya rumah, dia boleh ngambil, setapa tabungannya itu. Ini yang sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah, belum begitu kuat. Oke, kasih. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.